Dan terbentuknya DPJ berada di Labuan Bajo ini jadi semakin mendekatkan secara organisatoris kebutuhan-kebutuhan dari para pokok yang berada di Labuan Bajo di Kabupaten Magari Barat khususnya di Labuan Bajo ya Kabupaten Magari Barat lah untuk lebih apa istilahnya ada satu wadah untuk mereka bisa berhimpun bersama dalam menjalankan profesinya dan kemudian juga bisa terbantu dalam pengurusan-pengurusan terkait dengan perpanjangan kartu, kartu advokat, terus kemudian dan surat-surat lainnya yang ada kaitan dengan perjalanan organi, profesi itu saja harapannya terkait dengan perjalanan tapi mungkin surat sekarang belum bisa karena berhubung waktu Pusat Bapak Hukum dan KOMUAS Kalau PBH sendiri, susunan hukum urusaka sementara untuk KOMUASnya sendiri itu terdiri dari ketua para kapal gota satu toko akademisi yang ada lima jadi tiga tokam, satu toko masyarakat dan satu akademisi